Petugas Medis Puskes Masjati Banteng selasa siang berkunjung ke rumah Nenek Asiani di Dusun Krastal, Situ Bondo. Perempuan berusia 70 tahun yang didakwa kasus pembalakan liar ini, kondisi kesehatannya terus menurun. Asiani kerap pusing dan demam. Karena faktor usia, Asiani diduga letih selama menjalani rangkaian sidang. Kekurangan asupan nutrisi juga memicu kesehatannya memburuk. Dokter akan memantau kesehatan Asiani setiap 3 jam. Jika kondisinya terus menurun, Asiani akan dirujuk ke rumah sakit. Selain tim medis dari Puskes Mas, Bupati Situ Bondo, Rahmat juga turut menjenguk Asiani. Insya Allah per 3 jam kita pantau kesehatannya. Dan kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, kita rujuk ke Puskes Masjati atau rumah sakit kita dekat. Asiani pulang ke rumah setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situ Bondo mengabulkan penangguhan penahanan. Nenek Asiani dituduh mencuri tujuh batang kayu jati milik perhutani Bondo Woso. Ia disangkakan pasal pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sang nenek pun menghabiskan waktunya ditahanan sejak 15 Desember 2014 silam. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.